Good morning, good morning, selamat pagi Sekarang hari Rabu Tanggal 10 Januari Aku lagi OTW, ya sayang One second, okay? Give me one second Aku lagi mau OTW ke Los Angeles Untuk Memperbarui paspor Sekarang aku mau drop Gigi dulu, sekarang jam 7 lebih 45 guys, almost jam 8 pagi Aku mau drop Gigi dulu Ke Deket, terus abis itu aku langsung berangkat Cus ke Apa namanya Indonesian Consulate di Los Angeles Oh iya, aku rambut baru loh Barusan potong rambut kemarin New year, new hair Kayaknya aku setiap Setiap tahun baru selalu potong rambut deh Either potong rambut atau Color So anyway, ya aku akan berangkat Ke US Consulate sih Indonesian Consulate di Los Angeles Appointment aku tuh jam 11.30 Tapi kayaknya aku bakalan arrive early So we'll see Bensin udah penuh guys Jadi mobil aku ini kan hybrid ya Separoh listrik Separoh Bensin Dan dua-duanya penuh Ini yang elektriknya penuh Yang bensinnya juga penuh Siap berangkat Barusan udah drop GG Dia agak ini tadi Agak separation anxiety Kalau orang Jawa bilang Itu kelayu guys Hampir tiap hari Dia tuh kelayu Kadang-kadang kelayunya lama Kadang-kadang sebentar gitu Tapi Dia tuh masih kelayu Meskipun Udah di deker 2 setahun lebih dia Tapi masih kelayu Tiap hari dia masih kelayu Kelayu apa sih Bahasa Indonesia nya ya Pokoknya separation anxiety gitu lah Jadi dia nangis gitu loh Kalau ditinggal Gak mau di drop Jadi agak drama Hampir tiap pagi tuh Selalu drama dia Kalau di drop And so Aku mau ngomong apa Oh iya So ya Aku lagi otw ke Los Angeles Buat yang belum tau Aku nih tinggalnya di San Diego Kalau ke Los Angeles itu Sekitar 2-3 jam Nyetir Tergantung traffic ya Tergantung macet Enggaknya Tapi kalau LA itu Banyakan macetnya Selalu macet Kalau di LA Makanya aku tuh Enggak terlalu sering ke LA guys Ke LA tuh Kalau pas Apa namanya Special occasions aja Dan Bikin paspor Adalah salah satunya Salah satu dari occasion itu Dan ini Pertama kalinya Pertama kalinya gak ya Mungkin kedua kalinya Aku ke LA sendirian Biasanya selalu Ditemenin sama suami Atau ada temen gitu Kayaknya yang pertama itu Aku ke LA sendirian Dan itu waktu ke Universal Studios Itu ada vlognya juga Ini kedua kalinya Aku sendirian ke LA Karena temen-temen aku Gak ada yang bisa Diajakin Pada sibuk Hold up Before I move on with the video As usual I wanna thank Dossier For sponsoring this video Dossier Thank you for your Continuous support For those of you Who don't know Dossier is a brand That makes high-end And luxury fragrances At an affordable price Their fragrances Are inspired by Luxury designer fragrances Allows you to get That same luxurious smell Without breaking the bank And yes I got a new scent This one is called Woody Frisia This is inspired by Armani's C Which is being sold In retail at around $90 Meanwhile This is only $29 And you get that same Expensive luxurious scent Wow It smells expensive Dossier You never disappoint me However I know that Buying perfumes online Can be a little scary Because you can't Try the smell Because you want to Try the smell first Before you buy a perfume Right But what's cool About Dossier Is that it comes With a sample So you can try The sample first And if you don't Like the smell You can return The whole box Within 30 days And you'll get A full refund It's so easy So what are you waiting for Click the link In the description To get your favorite scent With a discount Now let's move on With the video Lagi di jalan tol guys Jadi jalan tol disini tuh Namanya freeway Dan freeway disini tuh Namanya pake angka Jadi freeway 1 Freeway 2 Freeway 3 gitu Ini aku lagi ada di Freeway 5 Jadi freeway 5 ini Yang menghubungkan Kota-kota di California Jadi dari ujung ke ujung Dihubungkan oleh Freeway 5 ini Jadi aku dari San Diego Yang ujung paling selatan Mau ke LA Ya pake freeway 5 ini Udah lurus aja Udah nyampe LA Mau ke San Francisco juga Pake freeway 5 Lurus aja Sampai 8 jam Nyampe San Francisco Dan disini Kebanyakan freewaynya gratis Ada juga yang berbayar Namanya tol Toll road namanya Tapi kalo freeway Kebanyakan gratis Sub indo by broth3rmax Google Map ku bilang freeway limanya udah mau habis karena aku kira udah mau sampai guys ternyata masih 45 menit lagi jauh selamat menikmati jadi ini showroomnya KJRI guys dan disini barang-barangnya semua made in Indonesia oh my god ada gitar juga gitar keren jadi semua barang-barang disini made in Indonesia ini aku karena datangnya kecepatan jadi aku harus nunggu nunggu dipanggil aku harusnya appointment jam 11.30 aku udah nyampe sini jam 10.30 kecepetan satu jam so aku jalan-jalan dulu oh ada sepatu juga oh ada noca disini aku tau ini noca aku baru keluar dari KJRI guys lagi di parkiran the process was smooth aku harusnya kan appointment jam 11.30 ya tapi jam 11 aku udah dilayani tadi aku dibantu juga sama Pak Fadli tadi diajak jalan-jalan juga keliling konsulat so thank you Pak Fadli sekarang aku tinggal nunggu paspornya untuk dikirim ke rumah jadi tadi aku melampirkan amplop ini yang udah aku kasih apa namanya kok materai sih udah aku kasih perangko ya udah dibayar gitu terus mereka nanti tinggal kirim ke alamat aku sekitar 1-2 minggu gitu paspornya dikirim gitu gitu aja guys so yeah it was smooth simple biayanya 24 dollar dibayar pakai money order jadi sekarang aku mau mampir ke restoran Indonesia jadi kalau sudah ke LA itu harus banget mampir ke restoran Indonesia karena di kota aku di San Diego itu nggak ada guys jadi kalau ke LA orang Indonesia yang dari San Diego ke LA pasti mampir ke restoran Indonesia karena disini banyak banget restoran Indonesia yang tidak kita temui di San Diego ya nah aku mau ke salah satu restoran yang cukup populer disini namanya Simpang Asia populer banget restorannya dan makanannya juga enak-enak aku mau bungkus terus ya terus pulang deh lihat nih guys ya merah semuanya merah 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 welcome to LA baru nyampe di restorannya guys tadi aku nggak dapet parkir di dalam jadi aku parkir jauh di pinggir jalan sana jadi aku harus jalan gitu biasa kalau lokasi downtown ya gini deh susah parkir oke guys jadi aku pesen untuk bungkus aku nggak mau makan disini karena nggak keburu nanti sampai San Diego nya takut kemaleman jadi aku pesen nasi padang, martabak telur, ayam penyet, lontong cat gome, sama es cendol tuh harganya totalnya 80 dolar guys ya kalap kalap ini guys pesanan aku dari Simpang Asia udah uh banyak banget kok seger i'm so hungry sekarang jam berapa? 12.16 aku cuma makan pisang tadi pagi berapa? apa yang bisa dimakan sekarang ya? hmm martabak telur ada sambalnya juga nyami ini aku parkir cuma gratis 2 jam guys parkirnya setelah lebih dari 2 jam diusir mungkin aku ya kebanyakan parkir disini gitu di 2 jam 2 jam 2 jam 3 jam nggak ada yang seharian kalau di ini ya kalau di area yang padat ya kalau di daerah pinggiran sih gratis-gratis aja parkirnya oke ini kayaknya aku sisanya makan di rumah aja martabak telur nasi padang ayam penyet sama apa lagi tadi ya? oke aku makan nanti aja di rumah sekarang pulang dulu oke mungkin vlog ini akan sedikit membosankan ya karena aku nggak terlalu ambil banyak footage tadi di di US eh US konsulat lagi di KJRI di Indonesian konsulat aku nggak terlalu ambil banyak footage karena nggak enak ya guys ya ya jadi mungkin vlog ini akan sedikit membosankan ya baru sampai rumah guys oh my god capek banget 2,5 jam perginya pulangnya tadi nggak sampai 2,5 kayak 2 jam 10 menitan lah not bad tapi capek banget bok jadi total hampir 5 jam aku di jalanan ya wuhh baru sampai rumah emm dan ini aku lagi buka makanan aku tentu saja yang pertama aku lakukan adalah makan karena aku belum makan guys seharian belum makan emm so oke aku tunjukin ya oke ini martabak telur ini harganya 13 dolar guys ada saus cocolanya lalu ini lalu ini ini adalah lontong cap gomeh ini gandengannya ada opor ada lontong ada rendangnya juga itu kayaknya lontong cap gomeh harganya 19 dolar and then ini ada nasi padang bungkusannya pake daun dong ya kan keren kan kayak asli Indonesia nasi padang ini ini harganya 20 dolar guys coba aku lihat ya ini lauknya ada apa ada telur ada ayam udah ya ini apa kangkung ya kayaknya ya ini ya telur sama ayam terus apa ini sambal sama rendang kayaknya ada rendangnya dikit ya ini kayaknya oke ini 20 dolar terus ini ayam penyet ayam penyetnya menarik sekali looks good ada sambal terongnya dia harganya 18 dolar oke terus es candle nya udah abis udah aku minum di mobil es candle tadi harganya 5 dolar guys aku bulatkan ya jadi harganya tuh kayak 19,95 18,75 jadi aku bulatin aja harganya so ya jadi total belanjaan aku hari ini beli makanan Indonesia adalah 81 dolar oke makan dulu yuk hmm martabaknya tadi aku udah incip di mobil enak makan apa dulu ini hmm nasi padang dulu aja ya ada sambal ijo nya juga ternyata tuh sambal ijo hmm nyam 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 ini kangkung gini kayaknya ya kangkung ini sayurnya guys hmm makan sambalnya lumayan pedas maksudnya gak pedas banget tapi pedas gitu pas buat aku pedasnya hmm makanan kayak gini ya buat aku itu harta karun guys langka kecuali masak sendiri ya tapi kan ribet juga ya kalo masuk sendiri ya kan repot gitu jadi ini adalah makanan langka buat aku kalo buat yang apa orang Indonesia yang tinggal di Los Angeles mungkin ini gak terlalu langka karena banyak yang jual makanan Indonesia di Los Angeles sekian dulu vlog kali ini ya makasih udah nonton mudah-mudahan vlognya gak terlalu membosankan terus sampai ketemu di video selanjutnya ya thanks for watching bye bedes